hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman cara pasang harddisk di HDD Kedi apa mas itu jadi gini teman-teman misalkan mau upgrade SSD tentunya kan tempat harddisk itu dipakai oleh SSD sehingga harddisk tersingkirkan artinya harddisk dikeluarkan cuma untuk teman-teman misalkan harddisknya mau tetap di dalam tapi enggak ada tempatnya teman-teman bisa memanfaatkan tempat DVD jadi DVD nya dikeluarin harddisk dimasukin ya karena kenapa SSD itu kapasitasnya kecil jadi sehingga untuk penyimpanan kurang ya jadi solusinya gini harddisk kalau misalkan mau tetap di dalam yaitu memakai HDD Kedi teman-teman teman-teman bisa cari di toko terdekat atau di toko online yang paling sekitar harga Rp30.000 lainnya teman-teman ini saya nyalakan dulu laptopnya ya ini laptopnya baru-baru saja saya install baru saja saya install ya dan ini penyimpanannya kecil banget yaitu 128GB kalau untuk penyimpanan video ya data ya saya nggak cukup gitu ya sumpah jadi solusinya ini harddisknya agar tetap di dalam yaitu pakai HDD Kedi nah ini partisinya cuma satu ya kurang kalau misalkan segini kalau kepenuhan kan nggak disarankan juga dia ya solusinya yaitu DVD di tidak di tidak dipungsikan ya DVD nya tidak dipungsikan karena emang DVD sekarang jarang digunakan apa-apa kalau misalkan file-file itu kita download nah ini harddisk sebenarnya hadis ini habis laptop cuma udah kita keluarin ya udah kita keluarin dan udah diganti SSD udah upgrade SSD cuma ini DVD agar bisa masuk ke DVD ini eh DVD harddisk ini agar bisa masuk ke DVD ini ya teman-teman harus mempunyai alat yang bernama HDD Kedi kayak apa Mas kayak gini kayak gini HDD Kedi itu kayak gini teman-teman ya jadi si harddisk itu ditaruh di sini nanti si HDD Kedi nya dimasukin ke tempat DVD ya jadi harddisknya kebaca untuk penyimpanan nah untuk HDD Kedi juga teman-teman harus perhatikan ada dua tipe tipe apa Mas tipe tebal tipisnya ya di sini kan ada laptop misalkan laptop agak tebal dia pilihnya 12 mm ketebalannya ya kalau misalkan laptop tipis-tipis kayak Lenovo gitu biasanya pakai yang ukuran 9 mm 9,5 mm nah itu ya karena ini laptopnya tebal jadi pakainya yang ketebalan 12 mm yang seperti itu ya cara memilih HDD Kedi nah kita buka dulu HDD Kedi nya teman-teman jadi ini bawahnya sudah tersiapkan obeng dan baut ya ini untuk membaut apa harddisknya agar enggak lepas ya Oke kita masukkan dulu harddisknya ya ke HDD Kedi kita masukkan seperti ini ya dorong nah dorong seperti ini ya kalau misalkan sudah masuk teman-teman tinggal baut saja nah seperti ini ya saya percepat ini sudah saya baut sudah saya baut ya bautnya empat agar harddisknya enggak goyang-goyang nah dan selanjutnya ketika kita sudah pasang harddisk di HDD Kedi kita bongkar laptop ya untuk tipe laptop sendiri ada yang bongkar semua ada yang cuma bongkar DVD nya saja untuk laptop seri ini ya dia harus bongkar semua teman-teman bongkar casingnya jadi cara bongkarnya yang pertama copotin dulu aja bautnya ya teman-temannya jangan sampai ada yang tertinggal baut belakang dicopot terus dicopot juga ssd-nya ya copot semuanya ya sebenarnya agak ribet ya tapi di sebagian laptop ada yang simple cuma kita buka baut satu terus cabut DVD nya tinggal pasang HDD kirinya ada laptop juga yang kayak gitu ya cuma kebanyakan laptop laptop keluaran 2015 sampai sekarang itu kebanyakan harus bongkar semua casingnya karena rata-rata laptop sekarang itu baterai nya tanam jadi harus dibongkar casing semuanya ya ya teman-teman ini sudah dibuka atau sudah dicopotin ya bautnya nah seperti ini teman-teman tinggal congkel saja atau teman-teman buka dulu yang penting buka baterai dulu ya biasanya di dalam baterai ada baut nah ada bautnya dibuka dulu bautnya kalau misalkan sudah semua ya teman-teman tinggal di congkel menggunakan alat plastik ya ini saya menggunakan alat plastik bekas kartu jadi tinggal didorong seperti ini kadang yang laptop ada yang ada yang susah ada yang gampang ya jadi harus sedikit paksaan namun lembut iya sedikit paksa namun lembut nah jadi tinggal digeset-geset aja ya seperti ini atau misalkan pakai kuku nggak papa kayak gini pelan-pelan saja jangan langsung diangkat ke atas ya karena dia ada fleksibel yang nempel ke motherboard kalau misalkan langsung diangkat putus ya itunya apa fleksibelnya ini teman-teman diangkat seperti ini pelan-pelan dan lepas dulu fleksibel touchpad terus keyboard dan fleksibel power ya ini videonya kurang jelas ya nggak papa ya yang penting teman-teman tahu dulu kalau ngangkat jangan jangan langsung diangkat ke atas pelan-pelan ya bukannya seperti ini kunciannya dibuka ke atas dan tarik ya nah seperti ini nah lalu amankan dulu si tutup kita buka DVD nya dulu Hai prosesnya cuma seperti ini teman-teman buka baut kita cabut DVD nya ya dvd-nya sudah kita cabut nah selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan HDD Kedi yang tadi yang ini yang ini nih kita masukkan ke ke laptop ya ya jadi si laptopnya udah enggak punya DVD lagi fungsinya sudah-sudah ditukar nah ini tinggal teman-teman paskan saja ya tinggal teman-teman paskan saja seperti ini teman-teman nah tinggal gini masukkan serb nah seperti ini ini enggak ada bautnya ya jadi teman-teman bisa langsung tutup saja pakai keyboard pakai apa casing yang tadi kita buka yang ini namun teman-teman harus memasangnya di sini agak sulit ya memasangnya agak-agak sulit mungkin kalau misalkan enggak terbiasa agak lama ya kalau misalkan enggak terbiasa nah seperti ini udah dipasangin selanjutnya teman-teman tinggal di apa di krep-krepkin apa krep-krep didedet-dedet biar casingnya apa rapi enggak nyelengat enggak nyelengket gitu ya enggak ngangak nah selanjutnya pasang lagi SSD nya dan pasang lagi bautnya sesuai tempatnya ya bautnya saya juga kan ada yang pendek ada yang ada yang panjang jadi jangan sampai tertukar Kenapa mas emang tertukar ya biasanya ngerusak casing yang tidur nonjol ke bawah gitu Nah ya ini sudah kita baut sudah semuanya nanti-nanti kita akan tes apakah terbaca apakah enggak ya kalau enggak kita banting jangan 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 dibanting ya rusak nanti kalau misalkan enggak ya bongkar lagi kita copot dan pasang lagi ya Oke teman-teman kita pasang bautnya sampai beres semuanya yang terpenting kalau misalkan sudah ya yang terpenting teman-teman jangan sampai lupa masukkan baterai karena saya dulu pernah pengalaman ketika saya udah masa enggak hidup-hidup saya udah khawatir ternyata buatnya belum terpasang hahaha kan kacau ya jadi baterainya di jangan lupa dimasukkan ya agar tetapnya hidup nah sebentar ya ini lagi loading kalau SSD cepet loadingnya juga tuh langsung masuk desktop ya seperti ini tuh langsung kebaca ya langsung kebaca kita kita buka Explorer mungkin ini videonya nggak jelas teman-teman nggak jelas ya tapi kelihatan lah kalau untuk partisinya tadinya kan partisinya satu jadi partisinya ada ada banyak ini karena harddisknya sudah kita pasang jadi teman-teman tinggal simpan data kita sesuka hati ya mau di dc d e gitu ya ya teman-teman sudah kebaca ya Nah ini enggak rap mas kok enggak ada tutupnya nggak enak dilihatnya nah teman-teman bisa memakai tutup DVD bawaannya ya bahwa ini bisa dipasang di sini nah ini teman-teman silahkan copot saja cara copotnya gimana tinggal tarik-tarik seperti ini ya nah nah tinggal tarik seperti ini pelan-pelan ya Nah kalau misalkan dari copot kita pasang di pasang di laptopnya biar kelihatan rapi enggak enggak kayak gitu ya Nah seperti ini teman-teman sunnya cukup mudah kalau misalkan sudah terbiasa ya kalau misalkan untuk teman-teman baru percobaan mungkin agak susah tapi teman-teman jangan menyerah ya misalkan mau bisa sendiri sabar ininya apa ya mempraktekannya harus sabar ya santai selau gitu ya teman-teman ini sudah kelihatan rapi ya ya terlihat DVD gitu padahal dalamnya bukan DVD tapi harddisk ya teman-teman infonya cukup sampai di saja terima kasih sudah dan nonton jangan lupa like atau subscribe channel ya ya mau ah katanya nggak apa-apa nggak mau subscribe juga ya sudah hadir pun saya sudah terima kasih teman-teman tanpa teman-teman channel ini enggak berarti enggak ada gunanya ya maka dari itu sudah hadir sudah mampir pun saya sudah berterima kasih Oke teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati